Terus, sebenernya apa, eh sebenernya ada hubungan apa kamu dengan Mahalini, apakah sudah berpacaran? Oke. Dahulu, ku bersama dirinya Mahalini. Oke. Apa hubungan kamu dengan Andres? Satu. Apa itu cuma bagian dari Gimit? Aku gak tau itu pacaran atau enggak ya, cuma kayak yaudah deket dulu. Halo teman-teman bacot, balik lagi ke segmen Bugil, buka-bukaan gila bersama Shakira & Nuka. Yes. Bagus, guys. Kami terima kasih banyak untuk datang. Thank you so much. Shakira & Nuka, kalian ini uprising. Oh, uprising. Upline, start. Amen. Kalian itu udah suka musik dari umur berapa? Apa dari kecil? I started singing when I was three. Three old? Yeah. But like, not officially kayak nyanyi yang bener-bener les gitu, no. It's just like kayak kalau misalnya ada acara nikahan, temen-temen, eh temen-temen aku atau kayak saudaraku nikah, so aku udah belum dipanggil, udah lari ke panggung. Three. Umur tiga, wow. Udah mau nyanyi gitu loh. Di umur tiga, gue masih A, U, E, O aja belum bisa kali ya. Yeah. But like, how about you? Pertama itu dari kelas 3 SD. 3 SD. Dan itu langsung ikut lomba, kan Nuka dari Solo. Jadi kayak lomba kesenian monster part gitu. Jawa. Oke, kalau gue mau nanya, kalau gue boleh tau, who's your favorite singer? Kalau dari kecil tuh Bon Jovi. Bon Jovi? Oke. Kenapa Bon Jovi? Karena emang dulu kan Nuka dikenalin musik sama papa. Dan didengerin tuh langsung kayak lagu Jovi Gun and Rose. Oh, kayaknya rock berarti. Iya, classic rock. Oh. Karena juga kan Nuka dulu masih tinggi, kayak anak kecil ya. Jadi ya kayak gitu-gitu. And you? Kalau aku, my dad used to listen to Coldplay a lot. Coldplay? Nama kali kenal tuh tahun 2016. Iya. 2016. Dan itu di ajang pencarian bakat gitu. Oke. Di mana tuh? The Voice Kids. The Voice Kids itu audisinya di mana? Di, maksudnya kayak ada di TV. Ada di TV, ada. Iya. Seperti ini. Iya, iya, iya. Seperti itu lah. Oke, berarti di usia dari dulu, udah lama banget ya berarti ya. Sebelum kita masuk ke games, kita pemanasan dulu ya. Are you guys ready? Ready. Biasanya tuh temen-temen yang datang ke Bacot ini, Biasanya suka dikerjain sama tim Bacot. Pasti aneh-aneh kan? Gue udah tau. Apa nih punishment-nya? Nanti. Oke, oke, oke. Oke guys. Buat segmen pertama, kita akan main games. Tebak siapa aku? Nanti tim Bacot bakal ngasih beberapa pertanyaan. Siapa aku? Kalian akan nebak siapa kira-kira clue yang disebutkan oleh tim Bacot. Oke. Ready? Ready. Kalau misalnya kalian nggak bisa jawab. Punishment. Coba sebutin ini apa? What's this? Jamu pahitan. Jamu sehat. Jamu sehat. Jamu sehat tapi pahit. Tapi pahit. Aman lah. Tau wali tuh pahit. Demi kesehatan. Tau wali tuh pahit. Nomor satu. Aku walaupun dibeli dalam waktu yang berbeda-beda. Habisnya selalu dalam waktu bersamaan. Siapa kak aku? What? Gimana gimana? Aku dibeli dalam waktu yang berbeda-beda. Tetapi habisnya selalu dalam waktu bersamaan. Siapa kak aku? Kuota. Enggak. Oh ini barengan? Iya. Oh kita harus diskusi. Paling cepet. Paling cepet-cepetan. Enggak cepet-cepetan ya? Ya bener aja siapa gitu. Iya. Ceputin aja. Oke. Kuota nggak sih? Nih sih? Ya sengah ya. Oh sengah ya. Sorry banget. Gua juga pengen bantu dari tadi. Nggak boleh semua. Kartu. Kuota. Aqua Gowan. Aqua Gowan. Oh bukan itu. Sorry. Oksigen. Apa ya bersama apa? TV. AC. Tanaman. Eh nggak gitu doang. Semuanya kesebut. Komputer. Beja. Gelas. Piring. Dibeli. Dulu waktu yang berbeda. Kasih kulit. Hah? Kertas. Berhubungan dengan kertas. Tisu. Plastik. Hah? Kertas. Price box. Rampung. Ikan. Ikan. Angka. Berhubungan dengan angka. Kertas dan angka. Satu ikan. Satu ikan. I don't know. Kalender. Dibelinya. Dibelinya. Oh iya. Habis. Habis. Masih. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Aku bukan benda cair. Juga bukan benda padat. Jika aku muncul di sekitarku. Aku pasti heboh. One. Heboh. Kucing. Cacing. Gas. Ah binatang. Balon. Terus terus. Helium. Oksigen. Aku bukan padat aku cair. Kalo dateng. Kaget. Petasan. Dor. Dora anu. Dora anu. Gas. Balon oksigen. Udara. Balon udara. No. Kenapa kaya terus terus gitu udah deket emang. Sampai mana. Aduh gue pengen bantuin tapi. Bau. Bau tay. Kipas. Pup. 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 Pup ayam. Pup sapi. Gas. Gasnya ga bentuk. Kentut. Ketut. 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 Wow. Ketut. 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 Nama selanjutnya. Tubuhku keras dan panjang. Rasaku manis tapi aku bukan gula. Ayu manis. Pulpen. Tebu. Mereka. Wanwan ya. Wanwan. Badanku kecil panjang rambutku cuma satu. Aku muncul saat gelap bulita. Ayu lalat. Badanku gelap rambutku satu upin ipin. Sapung. Rambut. Oh bener sebenernar. Benda. Lilin. Oh ya bener. Iya. Wow. C'mon man. Dua satu. Dua satu. Ntar sejak kapan Lilin muncul saat gelap bulita? Kalo nyalain. Kalo mati lampu. Kalo nyalain. Kalo pake sensor. C'mon man. Logic man. Logic man. Logic pro man. Logic pro X man. Logic pro ten man. Go to one. Two one. Two one to Shakira. Saat aku. Saat aku. Kamu jepit. Aku tidak menjerit. Saat kamu injak. Aku tidak berteriak. Siapa ke aku? Sepatu. Rambut. Jepit. Tidak menjerit. Keep going. Keep going. Paju. Sepatu. 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 Eight hours later. Keset. Benda-benda. Slipper. Bental. Gulling. Selimut. Benda. Benda. Benda kaki. Benda jepit. Benda jepit. Apa yang di jepit? Tiga satu. Kalo kamu jepit. Kamu tidak berteriak. Berarti iya. Sendel jepit. Nuka. Apa yang di jepit. Sendel jepit. C'mon man. It's just logic man. Logic pro man. Logic pro ten man. Tiba Cot kasih kesempatan buat. Nuka. Nuka. Semoga. Ini mah kesempatan buat Nuka menang. Nuka menang. Nuka menang. Jika aku pecah. Aku bisa digunakan. Siapakah aku? Balon. Jerawat. Tabungan. Ayam. Ayam. Tabungan ayam. Celengan. Celengan. Ayam. Jika aku pecah bisa digunakan. Telor. Enggak. Gak. 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 I'm happy. Gimana rasanya? Gak. Gak. Jangan. Jangan. Oke. Angel. どう sh? samen. Tmanis. kesehatan ya enak semakin kesini semakin seru karena adalah segmen atau ronde favorit gue apa tuh truth or dare kalau kalian nggak bisa jawab sorry interupsi ini kok ada lagi sih kan gue bilang ini ronde favorit gue karena this is what batcot is actually is you know jadi truth or dare kalau kalian nggak bisa jawab atau melakukan dia tersebut kan harus I do anything I won't drink this okay okay biar adil sweet dulu alright udah biasa sweet kan gimana sih kan seri oh terus apa opini lo tentang musisi ini begini ya apa opini lo tentang musisi yang sukses karena privilege ayo langsung diserang ya ini opini pribadi kan sebenarnya sih ada apa ya ada setuju sama nggak setuju mungkin karena emang dia punya privilege jadi linknya dia untuk apa ya mungkin promosi atau mengenalkan lagu ke orang tuh lebih mudah dan lebih banyak gitu dan mungkin itu menjadi salah satu nilai plusnya dia tapi kalau emang negatifnya adalah mungkin orang-orang terdekatnya atau kayak fans atau hatersnya mungkin nggak suka sama dia pasti akan nge-hujat dia karena kayak oh kamu anaknya ini jadi terkenal gitu tapi sebenarnya emang karena si orang itu emang lahir dari dia jadi kan bukan salahnya dia semua gitu yang penting gimana caranya si artis itu punya karakter sendiri punya nilai jualnya sendiri tapi tanpa mengatasnamakan si apa ya sumber privilagenya itu nice nice next one deh jadi tadi aku minum tiga tuh percuma dong kok bisa sama sih Nuka terus Akira choose sebagai musisi muda apa tantangan terbesar lo buat bisa punya nama di industri ini mungkin jawabannya nyambung sama yang tadi juga ya karena kan rezeki orang tuh beda-beda dan yang di atas sudah mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kita jalanin sekarang ini kadang gitu kan dilihat tidak serius atau tidak bertalenta atau tidak apapun itu kayak aku ngerasa di industri sekarang ini kita harus memperkuat padahal tuh sebenarnya ya udah gitu loh kita berkarya ya berkarya aja gitu kan tapi kayak kayak you kind of like have to prove something yang kita punya gitu and that's the hard the hardest part menurut aku but you guys already proved it yang gue tau kalian lu di indonesian idol kan dan Shakira juga dikitik ini sekarang pasti juga a lot of hard work and talentnya jadi i'm very proud guys oke terus sebenarnya apa eh sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan Malini apakah sudah berpacaran oke hubungan sama Malini kita berteman aja temen duet aja terus juga sampai detik ini pun berteman dan kalau pernah pacaran sih nggak seperti itu clean healthy jadi pure for membuat musik bisnis and nggak pacaran iya kalau pacaran suka-suka dikit kalau suka ya tapi maksudnya kan itu kayak sebagai apa ya waktu itu karena emang sering ketemu terus juga kayak emang suka cerita-cerita jadi ya wajah tapi kalau untuk melanjutkan sih seperti hubungan tanpa status see this is real man dia bisa jujur real man ini my turn my turn oh laki sejati dari untuk berdua nukernya berdua nyanyi lagu blinding lights dengan versi rock misalnya uh aku butuh-butuh tas aku kalau boleh maaf ini ya ada mic ya dalam situ nggak ada kan ada mic ya kan cuma dua oke 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 bisa bisa oke 1 2 1 2 3 ooh i'm blinded by the lights no i can't sleep until i feel your touch ow 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 i said ooh i'm drowning in the night oh when i'm like this you're the one i trust free concert i can never sing it on the phone would never let you go this time i said ooh i'm blinded by the lights no i can't sleep until i feel your touch anda terus gampang kok ini ini kan kamu giliran kamu oke apa hubungan kamu dengan Andres 1 apa itu cuma bagian dari gimmick 2 ya ampun banyak banget pertanyaan yang kayak gini cuma aku bingung secara jawabnya karena setiap aku jawab tuh pasti kayak takut kalah gitu loh aku sama Andres baik-baik aja we're friends dan kalo cuma gimmick tuh karena kita sering dapet sketsa bareng di dasyat kan gitu jadi ya udah gitu terus seruan aja but we're friends terus Nuka admit bahwa dia suka sama ini do you like him? no gak intensionally kayak suka yang suka yang Nuka kayak cuma kayak ya we're friends but he's good he's nice w men kenapa berdua kan dia belum sendiri kenapa berdua kan dia belum sendiri aku yang kasih yah berdua buat Nuka Nuka kamu sebenernya nih gak jadi nih udah buat tiktok berdua eh udah welcome to round 2 truth or dare kali ini gue bakal main spin the wheel tapi sebelum game ini bermulai kita kasihin dulu our menu for today buat makanannya kita ada yogurt huha bisa tebak isinya apa? mayonaise it's yogurt and wasabi yang kedua ada twinkle yang ketiga which is most recommended ada your eyes mata ikan ya? most recommended here adalah pasta nyes spaghetti dan belalang to be honest gue suka gue suka makan belalang oke it's good buat minumannya ada dragon fire jus nangga dragon fire jus naga with cabai plus samyang samyang and the recommended one buat minumannya adalah heart shaker jus ati ayam aku hati ayam nyanyi aku gak suka gimana dibikin mari pulang mari lah pulang mari kita mulai ya good luck sweet dulu ring batu kertas ring batu kertas ring ring yang mana nomor 2 iya di situ nomor 2 yogurt hooha der coba bikin lagu dan nyanyiin lagu tersebut dengan kata mahalini Shakira cantik hahaha yuk yogurt hooha nya menunggu nih hari ini ku bersama dirimu oh Shakira hmm what terhulu ku bersama dirinya mahalini bagus kan gokil aku seneng bisa mengenal keduanya karena mereka sama sama cantik gila ku jadi cewek mah beuh i need to learn cantik hahaha keren 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 ini ya iya nomor 3 nomor 3 iya masih bisa lah ya dragon fruit samu ya dragon fire hmm 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 enggak sih biasa aja hahaha ehm truth ceritanya yang awal mula kedekatan sampe pacaran kamu dengan Fajar Afian dan apa yang membuat kamu mau pacaran dengan Fajar Afian loh banget cuy jadi musika itu punya hmm musika itu punya badminton club gitu sama trinity optima namanya musika FC eh bukan musika trinity musika trinity badminton gitu terus waktu itu musika power musika power terus waktu itu tuh ada kayak some like turnamen gitu between ada kayak Kevin saja ya ada Fajar Afian ada Jojo ada dan lain-lain ada ginting juga ada semuanya itu tuh aku dateng sama Khashyari waktu itu Khashyar Afian Afian dateng and then kayak aku yaudah dateng aja gitu gak tau mau ngapain maksudnya gak tau ngapain cuma mau nonton doang buat Minton kan trus ternyata malamnya setelah pertandingan setelah match itu tuh di hotel itu dinner bareng gitu semuanya terus kayak we get to know each other terus dari situ tiba-tiba klik gak klik sebenernya kayak yaudah tuker-tukeran nomor doang gak tuker-tuker nomor ya oh DM oh ya dari DM terus aku punya saudara namanya Yandi Sofian Munawar adiknya Zainal Arif ih saudaraku kapungki nikah sama dia terus kayak kenal sama Fajal Afian terus kayak kata afajarnya tuh eh bener-bener tuh akhirnya udah terus pacaran? enggak aku gak tau itu pacaran atau enggak tapi kayak yaudah deket tuh deket? oke berarti deket ya guys tapi jalan? tapi jalan iya bingung gue oke tapi sudah dijawab pacaran lah ya pacaran lah pacaran 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 ayo beli dulu nuka kanannya biar berkanya kanannya biar berkanya kanannya biar berkanya nomor 1 yes eh bintang atau bintang? gak ada pastanya i like them because mereka jujur aja terima gua apa adanya aja gitu gak harus nothing to hide you guys are not fake amazing i know ini pertanyaan ini mengharuskan saya untuk makan kayaknya gini ya gini ya gini ya terus kan lu pernah kolaborasi dengan Shakira dan Mahlini ya oke coba pilih salah satu siapa yang suaranya paling jelek ini pasti jawaban yang normal tidak akan diterima tapi kan kamu punya jawabannya kan ini dalam hati kan silahkan gak oke aku kan tapi kalau misalkan suara paling jelek kan mereka berdua pernah nyanyi kan gak mungkin jelek dong iya ini ya tapi kan ada yang paling jelek nyanyi ada yang paling jelek dan kalau misalkan jelek pun sendok mana enggak lah intinya bagus semua bagus semua dan tidak bisa di jawab jadi selamat menikmati jangan krisis yang paling bagus deh Selamat menikmati, enjoy. Yang paling enak apa kakinya? Perut, perut. Perut yang mana perut? Enak. Enggak. Oh, bagaimana? Abisin lu kakotaku. Luar biasa. Recommended. Good. Good. Diabisin kawan-kawan. Enak, enak, enak. Bentar, bentar. Mau aku petirin gak? Oh iya boleh boleh kamu petirin. Oke coba ya. Aman kalau aku petirin. Tos yang milik. Tos yang milik. Oh. Heart shaker gak sih? Matanya gak. Heart shaker dong. Atau enggak? Heart shaker. Oke. You know, I'm nice. So good. I don't need to eat yang aneh-aneh. So it's gotta be... Dragon fire. Emang-emang gini profesinya kok. Oke. Oke, Shakira. Ini ya. Kalau Shakira tidak bisa menjawab. Punishmentnya, I'm sorry. Begin. It's okay. Nuh. Enak ya. Biarkan saja, biarkan saja. Enak beneran. Aku diripa nyobain deh. Enak. Kayak apa rasanya? Depriknya enak. Ditambah. Spageti itu kayak ada smokey-smokey. Jadi ngeri. Ini merusak banget. Upload kotolo dan pajar alfian ke feed Instagram. Tag dan tulis caption sayang love. Ntar pacarnya ngamuk dong. Kan udah gue pacar. Udah gue pacar. Oh yaudah. Kalau seperti itu berarti minum. Oh. 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 Terlius harus one shot. Ini banyak banget loh. Kental lagi ya. Bisa ngaya. High five. High five. High five. And now kita ada di round ketiga. Ini adalah dare dari host. Tapi yang dibuat oleh tim Bacot. Oke buat Nuka. Sorry. Post IG stories. Foto lo dan Mahal ini. Tulis caption jujur. Gue cinta sama lo. Dan tag Instagram sama Mahal ini dan Rizky Fabian. Mampus. Kalau enggak. Spin wheel. Spin wheel. Mau enggak atau mau makan? Enggak lah. Ngapain? Oke. Itu satu kegiatan yang tidak penting. Kalau udah enggak boleh ya. Enam. Mata ikan. Your eyes. Your eyes. Ini. Aku buat tangan ini. Ayo. Kayak. Kari ayam. Satu ayam gitu. Lidah lo keren banget. Lidah lo keren banget. Lidah lo keren banget. Lidah lo keren banget. Bro. Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo milih makan? Kenapa enggak lo post aja? Karena tadi kan lo bilang lo pernah sempet suka sama Mahal ini. Biar chemistry sama Mahal ini. Kenapa enggak post aja? Karena itu tadi sedikit tidak baik. Ya. Ya. Maksudnya kan. Aku sama Mahal ini juga berteman baik. Ya. Dan dia sama Kak Iki juga udah. Apa udah pacaran. Udah ada hubungan. Jadi ya. Aku respect privacy media. Maksudnya kita biar. Sampai sekarang pengen berteman aja. Jangan ada war sana-sini lagi. Iya. Bagus. Tanggapan Nuka dia. Mahal ini sama. Mesti loh. Mesti. Tanggapannya. Yaudah. Senang aja. Maksudnya kayak akhirnya. Kita kan masing-masing punya kehidupan sendiri juga. Jadi Mahal ini dengan kehidupannya dia sebagai penyanyi. Ataupun kehidupan pribadinya dia itu penyedia. Dan Nuka juga ada sendiri gitu. Jadi ya. I'm happy with it. Say congratulations. Kenapa? Congratulations. Congratulations. You guys look so cute. Alright. What's the dare? Shakira Jasmine. Telepon pajar Alfian dan bilang aku masih sayang sama kamu. Kalau gak diangkat. Kalau gak diangkat. Upload instastory foto berdua kamu sama Alfian. Gak mungkin ya. Spenduit. Gak mungkin sih guys. Aku nelfon dia. Gak mungkin. Spenduit. Aku udah gak punya nomornya juga. Spenduit. 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 Because I'm nice. Yaitu adalah. Wasabi. Yang pedes-pedes mulu ya. Yogurt Tuhan. ayunya rambut pukul. Hmm. Sabar. Sabar. Saya bangga mendapat mata ikan. Bagaimana? Bagaimana permainan? Seru sekali. Seru. 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 Ini enak sekali. Ini haram. Ini tidak tahu. Gue udah gak denger kali ini baru aja nge-release single terbaru yang judulnya Meant to be. Iya. Katanya proyek ini gak sengaja terbentuk ya? Gimana situ? Iya. Jadi karena waktu itu setelah Nuka kenal sama Shakira 2016 kita sempat lost contact. Oke. Dan ketemu lagi itu 2020. Dan itu baru kayak dia tiba-tiba nge-DM ngajakin main gitu. Karena kan dia tinggal di Bandung. Terus selama sebelum ikut Idol itu tinggal di Solo kan. Setelah di Jakarta akhirnya ngajak main. Terus pas kita buat cover iseng-iseng buat lagu. Dan jadi kayak versi kasar Meant to be gitu. Oke. Berarti bisa diikmati di? Seluruh digital streaming. Seluruh digital streaming. Oke. Boleh ceritain lagu itu yang main to be terinspirasi dari siapa? Lagu ini sebenernya tentang mostly tentang mental health. Mental health? Iya mental health. Karena kan emang zaman sekarang ini kayak banyak banget kasus. Orang-orang yang bilang dia tuh depresi lah. Atau kayak ada anxiety. Terus kayak selalu merasa kurang. Selalu kayak ngerasa dia tuh adalah manusia paling buruk gitu. Dan ada juga beberapa orang yang sempat kayak menyakiti diri sendiri. Iya. Karena itu. Dan kita menggunakan platform dari musik ini kayak untuk ngasih tau. Menyuarakan lebih luas. Kalau misalkan kalian tuh sebenernya ceritanya belum berakhir gitu. Karena emang tiap, semua orang pasti mengalami fase-fase yang buruk. Sekarang gue mau nyanyiin. Eh, gue mau nyanyiin. Boleh gue. Boleh nyanyiin. Jangan bisa nyanyi gue. Boleh gak? Lo berdua nyanyiin dikit rakyatnya. I wanna listen to it. Biar temen-temen semua di rumah bisa juga tau. One, two, three, go. He feels like you and me are the same. But we're meant to be and we're happy. With all of these creatures inside us. But try not to cry. He feels like you and me are the same. We are meant to be. Okay, sukses terus. Shakira and Nuka. Semoga single-nya bisa makin meledak. Dan ditunggu lagi karya-karya terbaru kalian ya. Amin. Dan kalau misalnya ada karya terbaru kalian. Please let us know. We would love to promote it too. We love. We all love your music and karya kalian. I hope you guys for the best in the future. Thank you so much udah dateng ke Baco Television. Nantikan special episode ini. Di segmen buka-bukaan gila. Thank you so much. Shakira and Nuka. Thank you. High five. High five. High five. Okay, itu aja teman-teman bacot. See you guys. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye.